Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara menggunakan sensor NTC termistor atau sensor temperatur jenisnya yang ini NTC jadi kalau bentuk sensor yang bukan berupa modul yang masih hanya sensornya aja ini seperti ini dia tidak ada angka atau nomor yang ada di komponennya tapi bisa diukur menggunakan ohmmeter hambatannya berapa jadi untuk sensor termistor ini ada yang tipe NTC ada yang PTC kalau yang NTC ini negatif jadi hambatannya akan rendah ketika diberi suhu panas kalau yang PTC ketika diberi suhu dingin yang akan turun hambatannya jadi yang ini adalah NTC kalau yang ini sudah berupa modul ada opm 393 sebagai komparator jadi kalau dilihat di apa namanya ini di kaki output dari bawah ada D0 ground dan VCC D0 berarti digital output jadi ini digital output ya digital output jadi hanya ada high dan low ada dua kondisi itu aja 1 atau 0 jadi outputnya bukan analog tapi digital sebelah kiri adalah output indikator indikator output sedangkan yang kanan adalah indikator power untuk yang kotak berwarna biru ini digunakan untuk mengatur set pointnya jadi kalau kita putar nanti saya akan contohkan kalau kita putar dia akan berlogika high ketika di temperatur berapa seperti itu ini nanti set pointnya yang pertama saya akan contohkan dulu cara pengukuran di sensor yang tanpa modul kita atur skala multimeter ke 200k atau ke 2m tergantung NTC yang kita gunakan ini NTC yang berapa ya yang 100k kayaknya jadi kalau tidak ada panas hambatannya akan tinggi kalau NTC ini jadi udah skalanya sudah nah bisa dilihat hambatannya 7,7 jadi semakin dingin dia hambatannya semakin tinggi kalau saya beri api di dekatnya perhatikan nilai hambatannya ini ya nah langsung turun langsung turun jadi cara kerjanya seperti itu kalau kena panas dia turun hambatannya kalau kena dingin dia tinggi kalau yang TTC itu kebalikannya tapi yang ini saya contohkan NTC cara kerjanya sama persis kalau sudah dingin dia akan semakin besar hambatannya sedangkan pada modul ini yang ini ya sedangkan pada modul yang ini outputnya bukan analog tapi berupa digital high atau low karena sudah ada IC comparator 393 disini saya akan nyalakan untuk tegangan input maksimal 5V jika ingin dihubungkan ke Arduino nah untuk LED indikator sendiri disini kan tidak menyala yang ini ya saya akan coba putar ke kiri mati ke kanan dia baru menyala segini ini sudah nyala berarti sudah terpicu kalau saya beri temperatur dingin disini ini nanti akan mati karena hambatannya akan semakin naik saya akan putar sampai LED indikator ini mati nah seperti ini ya jika sudah saya akan picu saya akan kasih api nanti LED indikator akan menyala nah menyala terus saya akan matikan apinya setelah temperatur pada sensor turun LED akan mati seperti itu cara kerjanya seperti itu walaupun modul NTC ini tidak semuanya untuk outputnya ini berupa digital ada yang analog jadi tergantung yang membuat atau pabrikan yang membuat sensor modul NTC ini kebetulan saya hanya membeli yang outputannya digital jadi hanya ada 1 atau 0 atau Hake atau Low seperti itu kalau untuk pembacaan di Arduino ya sama saja tinggal kita rate digital kalau yang seperti ini kalau yang ada output analog kita tinggal menggunakan rate analog atau menggunakan pin ADC ada A0 sampai A7 di Arduino ini tergantung kebutuhan kita mau diaplikasikan untuk apa seperti itu bisa menggunakan ini ketika ingin membatasi alat kita itu ketika di temperatur sekian ini harus mati harus mati itu bisa bisa dihubungkan langsung ke relay ini juga bisa modul seperti ini langsung dihubungkan ke relay bisa tidak harus ada Arduino kalau sudah sedikit rumit baru kita menggunakan Arduino kalau masih muda-muda itu ya pakai rangkaian analog saja tidak apa-apa ya mungkin cukup sekian semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih